Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat hajud adalah salat sunnah mu'akad yang dirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi dan lebih tepatnya di sepertiga malam terakhir setelah terjaga dari tidur. Salat ini bukanlah bagian dari salat lima waktu yang dibajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya dua rekat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tak sedikit dari kita yang kesulitan untuk bisa mengerjakan salat sunnah yang satu ini mengingat waktu pengerjaannya yakni saat-saat di saat seseorang sedang enak-enaknya untuk tidurnya nyak. Karena itulah, salat ini menjanjikan banyak keutamaan bagi siapa saja yang mampu mendirikannya. Ada banyak keutamaan yang dapat diperoleh oleh ahli tahajud. Namun dalam penjelasan kali ini, keutamaan tahajud yang disampaikan dihususkan pada kemudahan seseorang memperoleh rejeki yang melimpah ruah dan berkah. Menjemput rejeki tidak hanya dengan kerja saja, namun ikhtiar dengan meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah juga penting. Sehingga banyak sekali ibadah-ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki keutamaan untuk menggapai rejeki yang berlimpah. Salah satu ibadah yang memiliki keutamaan tersebut adalah sholat tahajud. Rejeki yang banyak adalah dambaan semua orang. Baik dari itu, tidak salah manusia yang hidup di dunia ini dalam kesehariannya berlomba-lomba ikhtiar untuk mendapatkan rejeki sebanyak-banyaknya. Banyak sekali cara untuk memperoleh rejeki, baik itu cara yang halal ataupun haram. Namun, perlu diketahui, rejeki yang halal dan berkah juga diperoleh dengan cara yang halal pula. Sebaliknya, rejeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar justru akan datangkan ajab Allah SWT. Salah satu ibadah untuk menggapai rejeki berlimpah adalah melalui sholat tahajud. Ulama salab, Imam Sapi'i pernah berkata bahwa sholat tahajud, bila ditunaikan ibarat anak panah yang menancap tepat pada sasarannya. Kalem ini mengindikasikan bahwa siapa saja yang bangun di sepertiga malam untuk mengajakan sholat lorakad, maka segala hajat dan keinginannya akan diijabah. Karena mustahilnya doa pada saat sholat ini, dianalogikan seperti anak panah yang menancap tepat pada sasarannya. Sehingga bagi siapapun muslim yang ingin menggapai rejeki dalam hidupnya, tak salah sholat tahajud akan menjadi ibadah untuk solusi hal tersebut. Karena segala keinginannya, termasuk menggapai rejeki dalam hidupnya, insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Tidak hanya tentang mustahilnya doa dan keinginan kita saja, rejeki yang kita peroleh hasil dari ikhtiar sholat, kita ini tentunya akan bersifat berkah. Mengapa demikian? Tentu saja karena kita menggapainya dengan cara yang baik dan ridho Allah, pasti akan disertakan dalam rejeki kita. Penting untuk kita ketahui, bahwa dalam menggapai keinginan ataupun cita-cita, kita jangan hanya saja mengandalkan kerja keras saja, jangan hanya saja mengandalkan kecerdasan otak kita saja. Dorongan spiritualitas seperti ikhtiar doa, juga ibadah yang lainnya pun perlu kita laksanakan. Maka tak salah, bila seseorang melalui hajat yang penting, sholat tahajud adalah solusi untuk menggapai hajat yang diinginkan tersebut. Selain tercapainya keinginan dan hajat kita, kita juga akan mendapat pahala sunnah, karena sejatinya amalan tahajud merupakan sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW. Memahami hal tersebut, maka sebagai muslim, harusnya hati kita tergerak untuk mulai membiasakan diri, mengejadkan solat tahajud. Segala keinginan, hajat, dan cita-cita akan tercapai. Insya Allah dengan ridho Allah, akan selalu menyertai kita. Pun salah satu alasan mengapa tahajud mempermudah kita untuk kemudahan dalam mursa rejeki, hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, Pada setiap malam, Tuhan kami tabarokah wa ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, lalu ia berfirman, Barang siapa yang menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Adi Suwet, Bukhari, dan Muslim. Mengingat doa di waktu tahajud ini mustajab, maka berikut beberapa doa yang dapat dipanjatkan. Baik pada saat sholat tahajud setelah dibacakannya surat Al-Fatihah, maupun setelah sholat tahajud, dan bisa juga saat sujud dalam tahajud. Doa-doa ini diambil dari beberapa surat dalam Al-Quran, dan juga beberapa hadis yang sahih. Adapun doa-doa tersebut adalah sebabnya berikut. Doa yang pertama ini merupakan salah satu potongan ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat 114, dan dapat dibaca saat kita berdiri dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ola tersebut yaitu, Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan kau. Beri rezekilah kami, dan kau lah pemberi rezeki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 114, atau bisa juga membaca, Atau juga bisa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi S.A.W. yang artinya, Padahal siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, dicaya ia akan tercukupi. Hadis riwayat muhuri dan muslim. Harapun doa lain yang telah diajarkan bagi dan Nabi S.A.W., yang mana doa ini dapat dibacakan baik saat sujud dalam tahajud, maupun setelah kita melaksanakan surat tahajud. Berapa doa tersebut diantaranya, Allahumma kufini bihalalika an haramika, wa agdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan selainmu. Hadis riwayat Ahmad. Atau bisa juga dengan membaca, Allahumma inni a'udhubikamin al-kufri wal-fakhri wa'udhubikamin a'zabil-kub. Ya Allah, aku melindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bisa juga dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, warizkon tayyiba wa'amalan mutakobbalah. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, bagi diriku dan orang lain. Rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjarat yang baik. Hadis riwayat Ibnu Bajah. Atau bisa juga dengan membaca, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ya Allah, amunilah aku, kesinilah aku, berilah petunjuk padaku, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, dan berikanlah rejeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan mengenai salah satu keutamaan tahajud, yang dapat mendatangkan rejeki ini disajikan. Kiranya, video ini dapat memberikan inspirasinya untuk kita semua, dan kita semakin bersemangat lagi untuk membangun. Di sepertiga malam terakhir, seraya membangkariat Allah SWT agar dibudahkan dalam segerusan, tak terkecuali dengan dibudahkannya rejeki yang halal, melimbah, dan berkah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih telah menonton!